Yo, selamat datang di channel Warga Ani Inge Warganya baru ibu sedunia Dan masih bersama Mr. Kiyu disini Pada kesempatan kali ini, Mr. Kiyu akan menceritakan Lanjutan dari Life Novel Tensura Vol. 20 Part 17 Disini kita akan diperlihatkan Veltwee yang telah menjadi gila setelah ditinggalkan dan dihianati temannya Dan kita juga akan diperlihatkan Rimuru yang telah dibuang oleh Veltwee Ke dimensi yang tak diketahui Dan langsung saja, tanpa bahasa pasir lagi Mari kita mulai Pada saat ini, Rimuru telah berhasil mencabut perintah Veltwee kepada Milim untuk menghancurkan pohon diwa di Sarion Tapi meskipun begitu, masalah masih belum berakhir Milim saat ini masih dalam keadaan di luar kendali Karena Rimuru tidak ingin menyebabkan negara Sarion menderita kerusakan yang luar biasa Rimuru berencana untuk memindahkan Milim ke tempat lain Tempat yang ingin ditucu Rimuru adalah Gurun Tandus yang merupakan wilayah Raja Iblis Dagruel Tapi sebelum itu, Rimuru meminta Soe untuk mengevakuasi orang-orang yang masih tinggal di wilayah Dagruel Karena Soe masih meninggalkan klonnya di wilayah Dagruel Soe pun langsung mengevakuasi orang-orang yang masih tinggal di wilayah Dagruel tersebut Namun sesaat kemudian, sesuatu yang mengerikan terjadi Waktu di dunia tiba-tiba telah berhenti mengalir Rimuru pun bertanya-tanya siapa yang menghentikan waktu di dunia ini Karena waktu telah berhenti, semua orang juga telah berhenti bergerak Tapi di satu sisi, Milim dapat bergerak ketika waktu telah berhenti Jika Milim yang telah mengamuk dapat bergerak di waktu yang berhenti Itu akan menjadi keberadaan yang sangat-sangat berbahaya Dan tentunya, setiap orang yang berhenti bergerak Tidak akan bisa menghindari serangan yang ditimbulkan Milim Karena disini hanya Rimuru yang mampu bergerak di waktu yang berhenti Rimuru kemudian langsung mengalirkan perhatian Milim Untuk menjauh dari negara Sarion Rimuru sekarang telah bertarung di udara dengan Milim ketika waktu telah berhenti Rimuru merasakan bahwa kekuatannya telah terguras Namun di satu sisi, kekuatan Milim justru malah terus meningkat dengan cepat Disini Rimuru masih bertanya-tanya Siapakah orang yang telah menghentikan waktu di dunia ini Menurut sepangkat tahuan Rimuru Hanya sekilinder orang saja yang mampu menghentikan waktu di dunia ini Sepertinya, bukan Chloe yang melakukannya Selain itu, ada juga Velzar dan Guy Grimson yang masih bertarung Tapi karena mereka berdua mampu bergerak di waktu yang berhenti Jadi, tidak ada alasan bagi mereka untuk menghentikan waktu Rimuru merasa mungkin Veldora yang telah menghentikan waktu di dunia ini Tapi, ini hanyalah kemungkinan yang sangat kecil Dan pada saat itu, Rimuru tiba-tiba dihubungi Veldora dengan melalui koridor jiwa Veldora berkata Hoi Rimuru, bisakah kau mendengarku? Rimuru menjawab Ya, aku bisa mendengarmu Veldora Disini Rimuru sedikit terkejut Jika Veldora bisa bergerak di waktu yang berhenti Veldora kemudian mengatakan Jika pertempuran di Rupirios sedang dalam keadaan darurat Sion dan Ruminas dalam bahaya Mereka tidak bisa melawan Dagruel yang telah menghentikan waktu Rimuru yang mendengar jika Dagruel yang telah menghentikan waktu Itu itu pun sangat terkejut sekali gitu pak Apa? Dagruel yang telah menghentikan waktu? Veldora menjawab Benar sekali Sepertinya Dagruel berencana untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat Karena Sion dan Ruminas dalam bahaya Rimuru kemudian meminta Veldora untuk menyelamatkan mereka Veldora pun tertawa dan menjawab Kwa ha 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 Aku sudah menunggumu untuk mengatakan itu Rimuru Dan tiba-tiba Diablo menyelah Pembicaraan Rimuru dengan Veldora Di dalam koridor jiwa Di sini Diablo menyarankan Agar Veldora menggunakan transportasi spesial Untuk pergi ke Rupirios Dengan Altima sebagai koordinatnya Karena kebetulan Altima saat ini juga sedang bertarung di Rupirios Rimuru yang mendengar itu pun sangat kagum dengan Diablo Fakta bahwa Diablo dan Altima bisa memahami waktu yang berhenti Sungguh pergembangan yang sangat luar biasa Rimuru kemudian meminta bantuan Altima Untuk mengirimkan koordinatnya kepada Veldora Altima menjawab Baiklah Rimuru sama Serahkan padaku Veldora kemudian berterima kasih kepada Altima Dan tertawa Kwa ha 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 Sekerang akhirnya giliranku telah tiba Segera setelah itu Veldora pun pergi ke Rupirios Dengan menggunakan transfer spesial Dan setelah Veldora berhasil pergi ke Rupirios Sesaat kemudian Waktu telah mengalir kembali Setelah perginya Veldora Rimuru kembali fokus kepada Milim Rimuru telah mengalihkan perhatian Milim Sabil terbang menuju ke Gurung Tandus Yang merupakan wilayah Dagruel Dan scene pun berbeda di tempat Jahil Yang masih bertarung dengan Elmesia, Kagali, dan Tear Disini Jahil terlihat sangat marah Karena dirinya telah dipocokkan Oleh orang-orang yang dianggapnya lemah Pada saat itu Jahil tidak menyangka Jika Milim memiliki kekuatan Yang sangat-sangat menakutkan Selain itu Jahil juga melihat Zalario Yang sepertinya telah berhianat Jahil melihat Zalario Yang telah membantu dalam upaya Menghentikan Milim Jika Zalario berhianat Jahil tidak punya lagi sekutu Untuk membantu dirinya Jahil kemudian menghubungi Veldra Dan melaporkan bahwa Zalario telah berhianat Veldra yang mendengar bahwa Zalario telah berhianat Itu pun sangat terkejut Veldra tidak menyangka Jika Zalario akan menghianatinya Setelah itu Jahil kemudian berencana Untuk segera mundur Karena Jahil disini hanya sendirian Tentunya Itu akan sangat berbahaya bagi Jahil Jahil kemudian mengeluarkan Origin Blood Itu adalah senjata pamungkas Yang sangat berbahaya Konon katanya Serangan itu dapat menciptakan Gelombang darah jahat Yang dapat menguapkan Satu negara Segera setelah itu Jahil kemudian melepaskan Serangannya Origin Blood Alhasil Jahil telah menciptakan Ledakan yang dasyat Hingga membuat Kobaran api yang mengerikan Bahkan pohon dewa Jika telah ditelan Oleh api Jahil Para pasukan magus Yang bertugas untuk melindungi Pohon dewa Jika telah dilahap oleh Kobaran api Sylvia, Kagali, Dantiar Jika terlihat terbakar Dan tak mampu Bereaksi Dan pada saat itu Jahil tertawa puas Dan berkata Sesalilah penghinaan kalian Terhadapku Di alam kematian Setelah mengatakan itu Jahil kemudian Memanfaatkan Kobaran api Untuk menyelinap Melarikan diri Namun ternyata Semuanya sejalan Dengan rencana Benimaru Ketika Jahil telah pergi Semua kobaran api Telah padam Seketika Bahkan Sylvia, Kagali, Dantiar Juga dalam keadaan Baik-baik saja Benimaru berkata Syukurlah Jahil tidak memperhatikannya Elmesia saat ini juga mengeluh Karena betapa sulitnya Mengendalikan udara Tanpa sepengetahuan Jahil Benimaru pun tersenyum Karena Elmesia Seolah menanangkan Elmesia yang sedang mengeluh Yah Disini peran Benimaru Sungguh-sungguh luar biasa Benimaru telah membantu Kelobok Kagali Dalam melawan Jahil Sambil melakukan operasi Dalam menghentikan milim Selain itu Benimaru juga memperhatikan Rencana Jahil Dan pernegosiasi Dengan Elmesia Untuk mengatasinya Sihir yang dilepaskan Jahil Sebelumnya adalah Jet Khusus Yang mudah terbakar Yang disebut Blood Mist Selain Benimaru Yang menyadari itu Sylvia juga menyadari Betapa berbahayanya Serangan yang akan Dilepaskan Jahil Tapi sepertinya Sylvia tidak tahu Cara untuk Mengatasinya Pada saat itu Benimaru telah Mendengar suara misterius Di alam bawah sadarnya Suara itu tak lain Dan tak bukan adalah Suara Siel Siel telah memberikan Solusi kepada Benimaru Untuk mengatasi serangan Yang akan Dilepaskan Jahil Siel menyuruh Benimaru Untuk mengumpulkan Partikel Blood Mist Dengan skill ultimate King of Windhaven Vayu Milik Elmesia Setelah partikel itu Terkumpul Gunakanlah skill ultimate He King Amaterasu Milik Benimaru Untuk membakar Partikel Blood Mist Tersebut Setelah mendengar itu Benimaru langsung Menghubungi Elmesia Untuk menjalankan Rencana Siel Demi mengatasi serangan Yang akan Dilepaskan Jahil Dan pada akhirnya Elmesia telah Mengumpulkan Partikel Blood Mist Yang berkobar Dan Benimaru telah Membakar Partikel Blood Mist Tersebut Semuanya pun berjalan Sesuai rencana Setelah itu Benimaru pun Terlihat Sangat Kelelahan Disini Elmesia pun Sangat kagum Dengan semua Tindakan Benimaru Dari sudut Padang Elmesia Benimaru adalah Seorang pahlawan Yang menyelamatkan Negara Sarion Dari krisis Yang belum pernah Dialami sebelumnya Di sisi lain Kedua bahuan Zalario Yang bernama Dalis dan Nice Kemudian mendekati Zalario Mereka berdua Mengatakan Jika pria Yang bernama Benimaru Telah melindungi kita Dari serangan Jahil Dan akibatnya Kita harus menunda Para tempuran Dalis dan Nice Kemudian bertanya Zalario sama Apakah Anda yakin Kita akan menghienati Veltwee sama Zalario kemudian menjawab Tenanglah Aku telah memutuskan Bahwa pertempuran Lebih lanjut Tidak akan ada Gunanya Zalario juga berkata Aku tidak menghienati Veltwee Tapi Veltwee lah Yang telah menghienatiku Dia telah mengambil Gendak di pasku Dan telah Mencemarkan Kepercayaan Yang ku berikan Kepadanya Sebagai seorang teman Jadi intinya Zalario telah memutuskan Untuk berpisah Dengan Veltwee Dalis dan Nice Yang mendengarnya itu Pun sangat tergejut Zalario berkata Kalian berdua Boleh mengikutiku Atau bergabung Dengan Veltwee Aku akan memberikan Kalian waktu Untuk membuat Pilihan kalian Namun ketika Mereka berdua Mendengar ucapan Zalario tersebut Dalis dan Nice Malah terlihat Sangat sedih Mereka berdua berkata Apakah Anda Tidak membutuhkan Kami lagi? Apakah kami Membuat kesalahan Zalario sama? Zalario menjawab Tidak Bukan begitu Aku telah terbebas Dari dominasi Dan menyadari Betapa pentingnya Kebebasan Aku juga ingin Kalian bebas Dan melihat Keindahan dunia ini Setelah dipaksa Untuk berjuang Di waktu yang lama Zalario ingin Menemukan cara hidup baru Dalis menjawab Sebenarnya Sebenarnya Aku mendapatkan Tubuh Undead Earth ini Aku merasa Ingin menemukan Hobi lain Karena Bertarung mulai Membosankan bagiku Namun meskipun begitu Dalis dan Nice Ingin tetap Mengikuti Zalario Selama sisa hidupnya Zalario menjawab Baiklah kalau begitu Setelah semua ini selesai Mari kita temukan Hobi Untuk bersenang-senang Bersama Setelah itu Zalario kemudian Berkata kepada Semua pasukannya Dengar semuanya Musuh kita sekarang adalah Feltway Mari kalahkan abisi Delusinya Dan melindungi Dunia ini Seketika itu juga Suara pasukan Zalario pun Bergembang Hurrah Dengan perginya Jahil Dan topatnya Zalario Perang di negara Sarion pun Akhirnya Telah berakhir Setelah itu Zalario pergi Menemui El Mesia Dan mengajukan Kencatan senjata Zalario mengatakan Jika pertarungan Lebih lanjut Tidak akan ada Gunanya El Mesia pun Setuju dengan Zalario Mereka kemudian Membuat perjanjian Kerjasama Satu sama lain Jadi untuk saat ini Pasukan Zalario Akan ditempatkan Di Sarion Untuk menghadapi Krisis Yang mungkin Akan terjadi Nantinya Dan scene pun Berpindah di Istana Bintang Surgawi Tempat Feltway Berada Di sini Feltway terlihat Sangat marah Setelah mengetahui Bahwa teman Lamanya Yaitu Zalario Telah menghianati dirinya Feltway sebelumnya Telah kehilangan Mikael Dan sekarang Telah dihianati Zalario Hati Feltway Kini telah benar-benar Terasa hancur Vega kemudian bertanya Apa yang akan Kamu lakukan selanjutnya Feltway Feltway menjawab Ya Semuanya masih berjalan Sesuai rencana Meskipun Pengkhianatan Zalario Tidak sesuai rencana Tapi Feltway Tidak akan goyah Sedikitpun Feltway kemudian Mulai memberikan Perintah Feltway berkata Vega Kamu akan Bekerjasama Dengan Dino Untuk menaklukkan Labirin Ramiris Karena Veldora Telah pergi Dari labirin Sekarang adalah Kesempatan Yang sempurna Vega pun Tertawa Dan berkata Akhirnya Giliranku Telah tiba Namun Di satu sisi Dino terlihat Sedikit mengeluh Tentang tugas ini Tapi Vega berkata Tunggu lah Kabar kemenangan Dariku Segera setelah itu Vega pun Langsung pergi Bersama Dino Pico Dan Gracia Mereka akan Diantarkan Maifuruki Dengan skill Instantious Movement Miliknya Dan setelah Kepergian mereka Veldora pun Tertawa sendiri Dengan tawa Yang sungguh Gila Dan Sin pun Berpindah Di tempat Rimuru Berada Di saat Rimuru Mengalihkan Perhatian Milim Untuk pergi Ke gurun Tandus Rimuru Tiba-tiba Merasakan Virasat Yang buruk Rimuru Merasa Jika semua ini Mungkin sesuai Rencana Rimuru Rimuru Terus Terus berpikir Sesaat Kemudian Rimuru Tiba-tiba Dihubungi Ramiris Ramiris Yang sangat Panik Itu pun Mengatakan Jika dirinya Sedang Dalam Masalah Saat ini Dino Bersama Segerobolannya Sedang Mulai Menyerang Labirin Ramiris Mereka pun Akhirnya Ditutup Pada Saat ini Rimuru Masih Menggiring Milim Untuk pergi Ke gurun Tandus Yang merupakan Wilayah Dacruel Dan membawa Milim Ketempat Menara Surga Rimuru Merasa Menara Surga Akan Mampu Menahan Serangan Yang Dilepaskan Milim Namun Betapa Mengejutkannya Ketika Rimuru Sampai Di Menara Surga Rimuru Telah Disambut Oleh Feldwe Yang Sedang Turun Dari Langit Feldwe Berkata Aku Sudah Menunggumu Raja Iblis Rimuru Rimuru Yang Melihat Feldwe Itu Sangat Kesal Sebelum Rimuru Berfikir Apa Yang Harus Ia Lakukan Siel Saat Itu Langsung Memberikan Peringatan Kepada Rimuru Untuk Segera Meninggalkan Tempat Ini Sesegera Mungkin Tapi Saat Itu Rimuru Tidak Ingin Meninggalkan Milim Dan Pada Saat Itu Feldwe Langsung Melepaskan Regalia Dominion Untuk Mengendalikan Milim Feldwe Kemudian Berkata Kepada Rimuru Kau Bajingan Raja Iblis Rimuru Kau Selalu Menghalangi Jalanku Aku Akan Segera Melenyapkan mu Disini Rimuru Merasa Jika Feldwe Mungkin Berniat Menggunakan Milim Untuk Mengalahkan Dirinya Dengan Dua Lawan Satu Jika Feldwe Bertarung Bersama Milim Untuk Menghadapi Rimuru Rimuru Dugaan Rimuru Salah Besar Feldwe Saat Itu Telah Melepaskan Kronos Salsasion Ledakan Sampai Akhir Ruang Dan Waktu Itu Adalah Serangan Yang Sama Yang Digunakan Untuk Menghapus Keberadaan Feldwe Dari Dunia Ini Sebelumnya Setelah Terkena Serangan Tersebut Rimuru Telah Dibuang Menggunakan Transfer Ruang Dan Waktu Sampai Pada Akhirnya Rimuru Telah Jatuh Ketempat Masa Sekarang Rimuru Tidak Tahu Dirinya Sekarang Ada Dimana Dan Volume 20 Telah Berakhir Sampai Disini Untuk Volume 21 Semoga Bisa Rilis Secepatnya Jika Kalian Memiliki Pertanyaan Seputar Misteri Di Tensura Kalian Bisa Tulis Saja Di Kolom Komentar Dan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Dan Jika ada kesalahan dalam pembahasan Mimin mohon maaf Dan Sekian untuk pembahasan kali ini Dan Jangan lupa Hit like Dan Subred Juga Tentu saja Di Warga Anime Terima